Intro Sebanyak 45 personil kantor pencarian dan pertolongan Mentawai, timsar Mentawai, disebar di sejumlah titik perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Personil tersebut siap memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan. Ketika dikonfirmasi oleh SATV, Kepala Kantor Sar Mentawai, Akmal, mengatakan personil tersebut dikerahkan dalam operasi siaga sar khusus menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang digelar selama 16 hari, dimulai dari tanggal 19 Desember 2022 sampai 3 Januari 2023. Kegiatan menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini, Basarnas Mentawai mengerahkan kapal dan sejumlah peralatan pencarian atau pertolongan yang disiagakan di Dermaga Tua Pejat. Kegiatan ini juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, dan unsur pendukung lainnya. Kelaksanaan siaga sar khusus Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, di mana kami melaksanakan dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023, 16 hari. Tadi pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tepat tanggal 19 Desember 2022, telah dibuka secara nasional oleh Bapak Kabal Sarnas, itu Marsakal Madia Henry Avianli. Beliau tadi membuka secara resmi melalui virtual Zoom, di mana beliau berpesan bahwa pelaksanaan siaga sar khusus tetap laksanakan, tingkatkan, quick response, sure and rescue. Laksanakan siaga sar khusus ini dengan baik. Dan kami tadi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai, melaksanakan apel pembukaannya, apel persiapannya, yaitu pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kami laksanakan ada 3 hal. Pertama sekali siaga di posko, yaitu di kantor, dan siaga juga di posko, yaitu di Dermaga, di kapal KN Sar Ramawijaya. Kami berkoordinasi dengan seluruh potensi sar yang ada, baik itu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI Polri, Pemda, relawan-relawan, NGO, dan lainnya. Kami juga tadi, juga melaksanakan apel siaga operasi di Polres, perubatan Kepulauan Mentawai. Nah, pelaksanaan siaga sar khusus ini, yang pertama tadi adalah siaga di posko, yaitu di kantor dan di Dermaga. Lalu yang kedua, kami melaksanakan mobil. Mobil di Pulau Sipora ini, yaitu mobil di Dermaga, mobil di Pantai Jati, Pantai Mapedegar, Pantai Goso Inan, dan Bandara Rokok, beserta Dermaga Sioban. Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan, itu kami melaksanakan monitor. Dari Tua Pejat, Fajri Esa TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!